What's up, guys, cool fans. Welcome back to Time Out. Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian, edisi 24 November 2020. Teman-teman, geng. Seperti biasa, kita akan mulai dari NBA terlebih dahulu, di mana The Marcus Cousins akhirnya akan berlabuh ke Houston Rockets. Ini tampaknya Houston Rockets nggak akan jadi rebuild, dan mereka juga kayaknya akan meninggalkan small ball nih. Kayaknya akan lebih bermainnya tradisional, dibawa ke pelatihannya Steven Silas. Dan menurut gue, this is a big signing untuk Houston Rockets. Kalau, tapi ini kalau Boogie Cousins bisa stay healthy. Kita tahu beberapa season terakhir ini, Boogie Cousins selalu bermasalah dengan cedera, dimulai dari New Orleans Pelicans ya. Tahun 2017, dia mengalami cedera Achilles, lalu dia pindah ke Golden State Warriors saat NBA Playoff tahun 2019. Di first round, dia mengalami kerobekan di otot quads-nya dia, sehingga dia harus out lagi. Tapi dia coba main di NBA Finals, tapi itu nggak maksimal menurut gue. Lalu dia pindah ke Los Angeles Lakers, di mana kita tahu sebelum even seasonnya mulai, dia bermain scrimmage dan dia mengalami cedera ACL. Jadi dia tidak even main satu kalipun untuk Los Angeles Lakers musim lalu ini. Dan sekarang dia pindah ke Houston Rockets. Gue harapkan sih, Boogie Cousins bisa stay healthy. Karena menurut gue, kalau 80% atau 90% dia bisa seperti Boogie Cousins yang dulu, saat dia menjadi 4 kali NBA All-Star dan juga 2 kali All-NBA Team, menurut gue ini akan sangat membantu banget untuk Houston Rockets. Dan ini harganya murah. Fat run minimum untuk 1 tahun. Jadi menurut gue, this is a big-big signing untuk Houston Rockets. Dan mungkin aja bisa membuat Russell Westbrook dan juga James Harden berpikir ulang untuk pindah tim nantinya. Dan kita nggak pernah tahu tentang dua itu. Belum ada kabar apa sekali nih. Mereka berdua akan stay atau akan leave. Nah, kalau gue lihat-lihat ini, starting line-up Houston Rockets, ada Russell Westbrook, James Harden, PJ Tucker, Christian Wood, dan juga The Marcus Cousins. Kalau mereka akan masukin The Marcus Cousins di starting line-up, bisa aja dimulainya dari bench. Tapi menurut gue, ini udah nambahin size-nya mereka dan juga udah membantu untuk rebounding mereka banget. Kalau untuk defense, gue masih, karena Christian Wood dan juga The Marcus Cousins nggak terlalu terkenal banget untuk defense-nya mereka. But this is a whole, whole better team than last season, kalau menurut gue ya. Lalu six-man-nya masih ada Eric Gordon, lalu ada Daniel Huss Jr., yang bisa juga jadi starter menurut gue. Tapi Daniel Huss Jr. gue nggak tahu nih. Dia udah fokus belum, dia mau bahas kita tahu. Dia di-kick out kemarin ini dari Bubble. Lalu juga dia sempat nge-tweet yang videonya agak aneh banget menurut gue. Jadi gue nggak tahu dia gimana kondisinya. Tapi yang pasti juga Houston Rockets mendapatkan bantuan lagi seperti Sterling Brown, David Nwaba, dan juga ada Kevin Wooten. Nah, Kevin Wooten ini menurut gue menarik banget di satu rekrutan yang ini karena dia bermain di G League-nya New York Knicks tahun lalu dan dia nge-blocknya gila banget men. Bisa dua tangan nge-blocknya, bisa langsung diambil bolanya. Jadi this is a very interesting prospect banget untuk Houston Rockets. Gue penasaran apakah dia bisa masuk atau nggak nanti ke rotation-nya Houston Rockets. Oke, itu untuk Houston Rockets. Kita tunggu aja mungkin beberapa hari ke depan ada berita-berita besar lagi nih tentang Russell Westbrook atau James Harden. Sekarang kita akan pindah ke Los Angeles Lakers. Ini orang udah pada ngomongin semua bahwa Lakers timnya semakin kuat aja. Dan sekarang Markiev Morris akhirnya juga memilih untuk stay bersama Los Angeles Lakers dimana dia udah nge-tweet, tulis, run it back. Oke, ini yang menarik adalah sebenernya tweet-an Marcus Morris ya. Dia bilang katanya joint account-nya akan diisi nih dengan gaji barunya dia dari Los Angeles Clippers yaitu 64 juta USD untuk 4 tahun. Dimana menurut gue tuh overpay banget dari Clippers gue. Jadi, itu kenapa membuat Markiev Morris ini lebih mudah untuk memilih Los Angeles Lakers. Marcus Morris bringing the back home. Markiev bringing the championship home. Jadi, the whole family wins menurut gue ya. Yang take the L, take the L biasa. Los Angeles Clippers gue dan juga Steve Ballmer. Menurut gue, mungkin tadinya Steve Ballmer dan juga Clippers mikir wah, kalau gue kasih Marcus Morris 64 juta, mungkin aja Markiev lebih pengen ke Clippers karena adiknya udah dikasih uang. Tapi ternyata enggak. Mana memilih Los Angeles Lakers. Jadi, ini kayak subsidi silang nih kayaknya ya untuk Morris Brothers. Nah, Markiev mungkin memang dia bukanlah pemain yang solid banget untuk Los Angeles Lakers. Tapi, untuk memiliki seorang Markiev untuk sebagai rotation player lo yang number 9 atau number 10, itu solid menurut gue. Dia angin-anginan memang mainnya up and down bersama Lakers musim lalu itu. Tapi, kalau dia lagi on fire, dia on fire banget. Kita lihat di NBA Finals game ketiga, dia sempat mencetak 19 poin untuk Los Angeles Lakers. Jadi, menurut gue 10 men rotation-nya Lakers ini lebih mudah, lebih healthy, dan menurut gue lebih bagus daripada musim lalu. Jadi, ini udah di-upgrade timnya oleh Ropelin K dan juga Le GM. Jadi, menurut gue Lakers men, they are, might be heading to a back-to-back championship. Si, musim mendatang kalau semuanya healthy. Oke, jelas ada satu pemain lagi dari Lakers yang belum sign, yaitu Anthony Davis. Dan, kalau menurut ESPN punya reporter, yaitu Brian Windhorst, ini dia lagi ngeliat situasinya Yanis. Gimana Yanis approach his supermax extension? Apakah dia akan ambil atau enggak? Ini yang lagi ditungguin sama Anthony Davis agar dia bisa strukturin nih gajinya dia. Apakah dia mau ambil 1 plus 1 atau mau ambil long term? Karena kalau dia ngambil 1 plus 1, berarti dia dan LeBron tahun depan itu bisa opt out. Bisa opt out sehingga Lakers bisa menjadi pemain untuk mengambil Yanis atau Tukumpo di tahun 2021. Ini juga dilakukan oleh Miami Heat itu kenapa dia belum extend gajinya BEM Adebayo. Jadi, kalau BEM Adebayo udah extend dengan seperti kemarin Donovan Mitchell dan juga Jason Tatum, tampaknya Miami Heat akan susah tuh ngambil Yanis musim mendatang. Jadi, itu kenapa BEM ditunggu juga nih untuk extension-nya. But, tahun depan memang free agency-nya agak gila-gila sih. Jago-jago semua. Katanya Rudy Gobert, lalu Chris Paul, LeBron James, itu pada bisa jadi free agent Kawhi Leonard, Paul Jorso tahun 2021. Uh, off-season-nya akan panas. Kali ini aja udah panas banget menurut gue ya. Udah seru banget satu weekend ini udah sampai 60-70 plus deal yang terjadi. Nah, next kita akan ngomongin tentang Dario Saric nih. Dario Saric resigned dengan Phoenix Suns. Dia mendatangkan kontrak sebesar 27 juta USD. Kalau gue nggak salah ya, selama 3 tahun. Dan menurut gue, ini sangat underrated banget signing-nya. Nggak terlalu banyak orang yang ngomongin, tapi menurut gue ini sangat bermanfaat banget untuk Phoenix Suns. Dia bermain bagus di Bubble, menurut gue. Unically, kalau gue lihat di Bubble itu, Phoenix Suns memakai dia sebagai backup center. Jadi, main small ball dengan Saric bermain center, bisa nembak 3 point. Dia bener-bener efektif banget menurut gue di Bubble kemain untuk Phoenix Suns. Averagenya 14,8 point per game dan juga 7,6 ribu per game. Tapi mungkin season depan ini, dia harus balik ke posisi 4 kayaknya. Dia akan share mungkin di second unit Phoenix Suns bersama Jalen Smith, rookie-nya Phoenix Suns sekarang ini. Tapi menurut gue, this is huge for Phoenix Suns. Mereka bener rosternya bagus banget. Dan ditambah, mereka juga mendapatkan seorang Eat One More. Menurut gue juga Eat One More nih, pemain veteran, shooting guard yang bagus juga. Dan ini juga bisa bermain di second unit-nya Phoenix Suns nanti ini. Dan menurut gue, ini Phoenix Suns rosternya udah siap banget sih untuk masuk ke NBA playoff. Serta this is maybe the best Phoenix Suns roster since 2009-2010 saat ada Steve Nash dan juga Amare Stodemeyer. So, Phoenix Suns fans, get ready for this upcoming season. Menurut gue akan excited banget sih untuk mereka. Oke, untuk free agency, masih ada beberapa free agency lagi sebenernya yang belum design seperti Hasan Whiteside. Jadi, bisa merubah peta kekuatan juga nih Hasan Whiteside menurut gue. Lalu masih ada Emmanuel Moudier, masih ada Rondé Hollis Jefferson. Jadi, kita tunggu aja nanti gimana tiga free agent ini akan kemana. Lalu juga masih ada Bogdan Bogdanovich yang masih nungguin untuk apakah akan di match atau enggak sama Sacramento Kings. Kalau menurut gue sih kayaknya enggak. Kayaknya dia akan ke Atlanta Hawks besok ini. Kayaknya besok kan ya, kita udah harusnya tahu. Udah 48 jam. Lalu, nanti malam, apakah kalau gue bikin live, akan ada yang join? Apakah akan seru? Gue mau ngomongin winners and losers of free agency dalam weekend kemarin ini. Satu weekend ini kita tahu banyak sekali update dan juga signing baru untuk tim-tim. Gue pengen ngomongin tentang winners and losersnya. Kalau kalian tertarik, tulis di komen section di bawah. Oke, sekarang gue ada beberapa klip slam dunk. Keren banget. Yang pertama ada Cassius Stanley. Ini rookie-nya Indiana Pacers. Di mana dia melakukan sebuah slam dunk. Lewatin bawah kolongnya dia. Ini menurut gue gila sih. He needs to chill on the dance, man. Ini automatic 50. Pasti kalau di slam dunk contest. Menurut gue ini dunk-nya keren banget. And then next ada slam dunk dari Shaquille O'Neal. Ini anaknya Shaquille O'Neal jelasnya. In-game poster. Ini kayaknya dia lompatannya semakin tinggi. Dan juga badannya semakin tinggi sekarang ini. Jadi bisa aja deh jadi salah satu pemain high school terbaik nih musim mendatang ini. Oke, next kita akan pindah ke FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers. Kita tahu tim national Indonesia kita akan berhadapan dengan Thailand pada tanggal 28 November nanti. Dan Thailand akhirnya sudah mengeluarkan siapa aja yang akan ikut bertanding di Bahrain nanti. Dan amazingly, surprisingly gak ada nama Tyler Lam. Jadi gue lumayan shock pas lihat mereka hanya akan mengirim 10 orang. Ini bener-bener luar biasa. Hanya 10 orang aja yang akan berangkat ke Bahrain untuk Thailand. Dan ini gak ada Tyler Lam, Cicai Ananti, gak ada Pativan Kelahan, gak ada Darong Pan Pirong Vilacai, gak ada pelatih Amerikanya mereka Chris Dalioy. Kalau gak salah namanya. Jadi ini kayaknya bener-bener mendadak banget persiapannya Thailand. Tapi tetap kita gak boleh lengah. Walaupun Thailand akan bermain 3 kali. Dia akan bermain tanggal 27 melawan Filipina. 28 lawan Indonesia. 30 lawan Filipina lagi. Walaupun gak full team, tapi tim Indonesia harus bener-bener hati-hati banget. Karena menurut gue yang paling berpengaruh nanti adalah masalah non-teknis. Kenapa gue bilang non-teknis? Karena pertama, timnas kita udah lama gak bertanding. Secara level internasional udah lama banget. Itu mungkin terakhir bulan Februari lalu kali ya. Jadi udah 9 bulan gak mengelasakan atmosfer pertandingan resmi. Lalu setau gue juga timnas Indonesia kita baru jalan hari Kamis nanti. Jadi hari Kamis berangkat, hari Sabtu tanding. Ke Bahrain berapa ya? Mungkin 10 jam kemudian terbangnya ya. Gue harapkan badannya mereka langsung bisa adaptasi dengan cuaca. Dan juga situasi di Bahrain. Lalu mereka juga gak punya waktu untuk mungkin menyesuaikan diri dengan lapangan dan ring. Gak seperti Thailand. And then, gue gak tau gimana caranya mereka bisa ngetes kesehatan disana. Kalau nyampein 2 hari sebelum pertandingan. Gue bingung sih itunya sih. Tapi itu adalah beberapa masalah non teknis menurut gue yang harus dihadapi oleh para pemain tim nasional Indonesia nantinya. Gue tadi gak tau mungkin gue salah. Tapi gue tadi sih dapet informasinya katanya mereka akan berangkatnya hari Kamis. Tapi mungkin hari Rabu mungkin nyampe sana Kamis kali ya. Itu akan lebih better. Apalagi Thailand nanti tanggal 27 dia udah tanding duluan. Dan kita tau juga sebenernya Thailand liganya udah jalan kemarin nih. Jadi mereka udah punya waktu untuk mendapatkan fisiknya mereka kembali. Dan juga irama dia main basket. Tanggal 27 mereka lawan Filipina duluan. Mungkin, mungkin aja mereka mungkin gak all out. Tapi mereka mencari iramanya. Karena bisa aja kalau memang gamenya terlalu jauh. Mereka gak akan ngotot-ngotot banget. Karena akan mencoba untuk menang lawan tim nasional Indonesia aja. Jadi tanggal 27 menurut gue mereka main itu malah memberikan advantage kepada mereka. Karena mereka udah coba lapangan. Udah apa ya? Napasnya udah ada gitu. Udah latihan, udah pemanasan lah. Pokoknya menurut gue tanggal 27 komen duluan. Jadi menurut gue malahan tim nasional Indonesia kita harus hati-hati banget saat bermain tanggal 28 nanti. Oke. Untuk pemain Thailand ada satu yang main udah banyak banget yang ngomongin ke gue. Namanya adalah Chanatip Jakrawan. Ini big man. Umurnya masih 23 tahun. Tingginya 197 cm. Ini kalau di foto keliatannya gede banget. Tapi footworknya gila, men. Footworknya bagus banget. Dan dia juga bisa nombok terus kalau lagi main. Very aggressive menurut gue. Dan pinter banget cara mainnya. Lalu juga ada shooting toucher juga. Not bad. Dan kalau nggak salah dia sempat menang MVP juga kemarin ini di Liga Thailand. Jadi ini yang akan match up kayaknya sama Leicester Prosper. Jangan sampai Leicester Prosper ini nanti di kalahkan sama pemain muda ini. Dan ini menurut gue pemain muda yang udah apa ya? Diprospek sama tim Thailand ini untuk jadi pemain masa depannya mereka. Dan ini menurut gue bagus banget sih si Chanatip. Ini sih menurut gue sih. Jadi kalian bisa lihat hal yang saya sendiri. Kalian bisa komen nanti di bawah. Seperti apa permainannya dia. Lalu masih ada pemain senior seperti Watanasutisin. Dan juga Nakon Jaisanuk. Yang bisa nembak 3 poin. Dan bisa mencetak 20 poin. Kapan aja sih menurut gue. Di level Southeast Asia dan juga Asia. Jadi itu ada beberapa pemain yang harus diwaspadai oleh tim nasional Indonesia. Jadi gue honestly. Honestly gue lumayan nervous buat Saturday. Walaupun gue tau sekarang udah ada Brandon, udah ada Leicester. Tapi maksud gue masalah non-teknis ini masih agak bahaya. Jadi tapi gue doakan yang terbaik. Good luck untuk tim nasional Indonesia. Agar semuanya sehat-sehat aja sampai sana. Dan semangat untuk bertanding di sana semuanya. Dan semoga bisa membawa kemenangan untuk pulang ke Indonesia nantinya. So good luck untuk tim nasional Indonesia. Dan terakhir. Ini gue baru aja pas banget. Gue pas lagi buka instastory gue. Ada foto dari manajernya Amartahang tua. Yaitu Bang Ferry Jupri. Dimana dia nge-post bahwa Kelly Purwantul akan resign dengan Amartahang tua. So this is a good good sign. Untuk Amartahang tua menyiapkan diri untuk IBL 2021. So I'm happy to see Kelly back with Amartahang tua. Wah kembali berdua dengan Abraham Wenas. Nah ini kita liat lagi. Katanya kan beberapa pemain Amartahang masih pada free agent. Ntar kalau ada update lagi gue pasti akan update di timeout. So itu aja untuk timeoutnya hari ini. Timeout gang thank you so much for watching. Besok kita akan kembali lagi. And of course seperti biasa jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.